Pembakaran mobil ini terjadi pada selasa pagi, mobil minibus milik Nawang Sumirat, warga desa Karangayu, kecamatan Cepiringkendal, jadi sasaran aksi teror. Meski belum sempat terbakar, namun bagian depan kiri terlihat jelas bekas api. Diduga pelaku melempar benda plastik berisi cairan yang mudah terbakar. Tim Inavis Polda Jawa Tengah dan Lapforma Bespolri Cabang Semarang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Dua sepeda motor, jam berapa, Pak? Setengah lima setelah selesai sebuah. Itu yang tidak menduga kalau orang itu mau itu. Kebetulan ada kebakaran yang baru-baru tadi datang, ada suara.